selamat datang di channel jagad edukasi pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI atau pendidikan agama islam kelas 9 kurikulum 2013 sebab 8 yaitu tentang damaikan negeri dengan toleransi nah sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai yang A poin A itu toleransi poin 1 itu pengertian toleransi toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu secara bahasa toleransi berarti tenggang rasa secara istilah toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang positif namun juga bisa menjadi memicu konflik bila dipandang negatif nah sebagai sesama umat muslim tentunya kita harus dapat menjaga toleransi dalam perbedaan contoh perbedaan pada sesama umat islam yaitu jumlah rakaat salat terawih doa kunut dan lain-lain perbedaan di atas atau perbedaan tersebut termasuk ke dalam masalah furuyah atau cabang namun kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul atau pokok contoh masalah usul yaitu kiblat umat islam kitab suci dan nabi hal-hal di atas atau hal-hal yang tadi harus kita tolak keras ya tapi tidak boleh berbuat anarkis ya sedangkan toleransi kepada non muslim yaitu menghargai dan menghormati pembelut agama lain untuk beribadah sesuai kepercayaan masing-masing nah contoh toleransi kepada non muslim bahkan sudah dicontohkan oleh nabi kita muhammad s.a.w nah bacalah cerita di samping ini ya nah oke kita baca beberapa tokoh kaum kafir di mekkah seperti aswad bin abdul mutalib umaya bin kalaf dan awalid bin mugirah datang menemui rasulullah s.a.w menawarkan kompromi dalam ikhal ibadah mereka mengusahkan agama nabi dan umum islam mengikuti agama mereka dan mereka pun akan mengikuti agama islam mereka berkata wahai muhammad bagaimana jika kami menyembah tuhanmu selama setahun dan juga menyembah tuhan kami dan kamu juga menyembah tuhan kami selama setahun nah jika agamamu benar kami mendapat keuntungan dan jika agama kami yang benar kami juga tentu memperoleh keuntungan rasulullah s.a.w dengan tegas menjawab aku berimbang kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang yang bersikap dan berperilaku sirik atau meninggutkan Allah nah untuk mempertigas penolakan rasulullah s.a.w tersebut Allah s.a.w menurunkan surat al-kafirun setelah rasulullah s.a.w menerima wayu surat al-kafirun beliau meneritangi tokoh-tokoh kafir di mecca dikantengah kerumunan orang-orang kafir yang sedang berkumpul dimestidid haram rasulullah s.a.w membacakan surat al-kafirun ayat 1-6 dengan mantap dan lantang nah terjemahan surat al-kafirun adalah sebagian berikut katakanlah wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyebab apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyebab apa yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyebab apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyebab yang aku sembah untukmu agamamu dan untukku agamaku berdasarkan cerita di atas atau di samping dapat ditarikkan simpulan bahwa toleransi hanya terbatas pada masalah dunia saja tidak boleh ada toleransi dalam bidang akidah atau agama dua yaitu sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagaman dan umat islam atau umat lain menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagaman umat lain ketiga tidak menghidah dan menjelek-jelekkan agama lain yang keempat memberikan kesempatan pada teman non-muslim untuk beribadah sesuai agama masing-masing selanjutnya memberikan rasa aman kepada agama lain yang sedang beribadah selanjutnya tidak memaksakan kehendak pada orang lain selanjutnya mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama dan yang terakhir itu menolong tetangga yang berbeda agama bila dalam kesulitan yang ketiga itu toleransi dan kedamaian negeri Indonesia merupakan negara yang kaya kebudaya dan agama setiap orang Indonesia berhak menganut agama dan kepercayaan masing-masing kita sebagai umat Islam harus menghormati dan menghargai perbedaan itu tidak ada agama yang menganjurkan pemulutnya untuk saling bermusuhan dan mengindah agama lain apabila ada kekerasan yang mengataskan nama agama kita harus menolaknya oke sekian dulu terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe selamat menikmati